Bagi teman-teman yang belum follow instagram saya, silahkan teman-teman follow instagram saya Karena di instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di channel saya, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat Amin Teman-teman yang pejuang garis 2 yang ingin program hamil Ya harus mengikuti tips-tips ini ya, semoga membantu, semoga cepat hamil ya Persiapan nutrisi dan gizi tadi ya teman-teman itu penting untuk kesehatan ibu Kesehatan calon bayi dan juga keberhasilan dari program hamil teman-teman juga ditentukan oleh nutrisi Nah pada video kali ini kita akan membahas 5 jenis nutrisi penting sebelum program hamil bagi pejuang garis 2 Teman-teman ya banyak di luar sana pasangan ibu-ibu ya yang program hamil itu hanya mengandalkan nasib Ya syukur-syukur hamil ya Ya sebenarnya itu gak salah tapi alangkah jauh lebih baiknya dipersiapkan Ya penting untuk ibu dan calon bayi tadi dan juga keberhasilan dari program hamilnya Nah kalau seandainya teman-teman persiapkan itu alangkah jauh lebih baik ya Mempersiapkan sesuatu ya dengan baik untuk hasil yang lebih baik Nah jadi teman-teman ya jangan hanya mengandalkan nasib ya Tetap kita berusaha yang terbaik itu tadi ya berusaha yang terbaik kita lakukan yang kita bisa Lakukan yang terbaik kemudian kita berdoa ya baru kita berikhtiar Ya jangan kita hanya berikhtiar saja ya berusaha tidak ya berdoa tidak ya itu gak boleh juga Jadi ada beberapa nutrisi ataupun gizi yang harus teman-teman penuhi Yang harus teman-teman persiapkan sebelum program hamil ataupun sebelum hamil ya gunanya Untuk menunjang keberhasilan kehamilan untuk kesehatan ibu dan juga kesehatan calon bayi Nah jadi nutrisi yang harus teman-teman penuhi itu diantaranya yang pertama adalah Asam lemak omega 3 Nutrisi ini memang penting ya teman-teman ini gak bisa dianggap sepele Nah baik teman-teman ketika sebelum hamil ataupun nanti saat hamil Jadi teman-teman harus memenuhi kebutuhan nutrisi yang pertama ini Nah karena ya kebutuhan asam lemak omega 3 ini menunjang keberhasilan teman-teman untuk hamil Kemudian ya saat hamil ini juga akan lebih banyak diperlukan oleh ibu ya asam lemak omega 3 ini Karena nanti kan akan ditransfer dari ibu ke placenta ya baru ke bayi Nah asam lemak omega 3 ini akan bertanggung jawab juga terhadap perkembangan sistem sarap bayi Otak bayi ya kemudian juga retina bayi Nah jadi memang harus teman-teman penuhi Nah teman-teman bisa memenuhi kebutuhan asam lemak omega 3 Sehingga dari ikan salmon, ikan sarden ya itu yang paling gampang dan paling umum Ataupun teman-teman bisa mengkonsumsi suplemen minyak ikan itu juga boleh Yang kedua zat besi Jadi zat besi ini adalah nutrisi juga yang diperlukan ketika teman-teman sebelum hamil ya Nah kenapa? Karena nutrisi ini penting Nutrisi ini juga bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi Kemudian ya zat besi ini juga bertanggung jawab terhadap Perluasan volume sel darah merah dari ibu ya Menjaga ibu dari anemia Kemudian juga sebagai cadangan zat besi Nanti ketika ibu melahirkan ya supaya tidak anemia Nah jadi penting ketika teman-teman mau hamil itu harus memenuhi kebutuhan zat besi tubuhnya Kemudian teman-teman ya Placenta itu adalah bagian terpenting bagi bayi ya Nah zat besi ini mendukung pertumbuhan placenta Jadi jangan sampai teman-teman kekurangan zat besi Nah teman-teman bisa mendapatkan zat besi dari beberapa makanan ya Itu adalah daging merah Ya daging sapi misalkan kemudian juga daging ayam Ikan, telur Ya kemudian gandum Sayuran berdaun hijau Misalkan brokoli Ya lobak hijau Ya sawi hijau Kacang-kacangan ya Kemudian juga kale Ya ataupun makanan yang berdaun hijau lainnya Nah teman-teman supaya penyerapan zat besi dari makanan ini nanti diserap oleh tubuh secara maksimal Teman-teman juga disarankan ataupun direkomendasikan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi mengandung vitamin C Ya supaya penyerapan zat besi oleh tubuh itu lebih maksimal Dan saya ingatkan untuk teman-teman yang suka minum-minuman berkafein misalkan teh ya Nah ini jangan mengkonsumsi teh banyak-banyak ya Apalagi kalau habis makan Karena teh itu dia mengikat zat besi Ya kalau seandainya mengikat zat besi Ya nanti nggak bisa tubuh menyerap secara optimal ya Nanti takutnya jadi anemia Yang ketiga asam folat Nah asam folat ini adalah nutrisi yang viral ya Yang paling banyak teman-teman ketahui mungkin Jadi kalau mau hamil coba konsumsi asam folat Ya jadi asam folat banyak yang dijual teman-teman minum ya suplemen Nah jadi memang teman-teman ya asam folat ini membantu keberhasilan untuk hamil Ya membantu kesuburan teman-teman Begitu juga saat teman-teman sudah hamil pun asam folat tetap dibutuhkan ya Karena memang perangannya penting Nah teman-teman bisa mengkonsumsi asam folat itu sesuai dengan anjuran ya Itu 400 mikrogram perharinya itu yang dianjurkan Nah kalau mau lebih baik teman-teman bisa berkonsultasi ke dokter Ya berapa banyak sih asam folat yang dibutuhkan oleh teman-teman ya Karena tiap orang bisa berbeda ya kebutuhannya Apalagi misalkan teman-teman berhasil hamil ya Jadi asam folat ini sangat diperlukan di 28 hari pertama ya saat kehamilan Bukan berarti setelahnya nggak perlu tetap perlu tapi terpenting juga ya Jadi memang harus dipersiapkan sebelum hamil ya Jadi supaya memang gizinya itu ada Nah kemudian kalau seandainya teman-teman kekurangan asam folat Ya takutnya nanti ada gangguan pada pertumbuhan perkembangan bayinya ya Bisa adanya gangguan mental, cacat lahir Karena asam folat ini juga penting untuk terbentuknya tabung sarap pada bayi ya Kemudian juga otak bayi, kemudian juga tulang belakang bayi Nah nanti kalau kekurangan adanya cacat lahir Jadi teman-teman penting untuk memenuhi kebutuhan asam folat Baik sebelum hamil ataupun memang sudah hamil ya saat hamil Yang keempat kalsium Nah kalsium mungkin teman-teman tahunya bagusnya untuk pertumbuhan gigi Ya kesehatan tulang Nah tetapi ya kalsium ini juga bagus untuk organ reproduksi teman-teman Supaya bekerja dengan baik ya supaya organ reproduksinya dengan sehat Jadi teman-teman selain untuk menjaga kesehatan giginya Kesehatan tulangnya kalsium tetap diperlukan sebelum hamil Kalau saat hamil ya kalsium itu penting untuk pertumbuhan gigi bayi Ya pertumbuhan tulang bayi Nah jadi itulah kenapa teman-teman harus memenuhi kebutuhan kalsium Seandainya nih teman-teman kekurangan nutrisi ini ya Nah tubuh teman-teman akan memberikan kalsiumnya ke bayi Nah ini efeknya negatif ya Negatifnya kenapa? Karena nanti teman-teman bisa mengalami osteoporosis Nah teman-teman ya dosis kalsium kebutuhannya per hari itu 1000 miligram Atau setara dengan 3 gelas susu ya Atau produk susu lainnya Nah jadi teman-teman ya 3 gelas susu misalkan setiap hari itu bagus ya Yang kelima iodium Iodium ini adalah nutrisi yang harus teman-teman penuhi sebelum hamil juga Karena iodium ini bertanggung jawab terhadap sistem sarap pusat bayi Otak bayi Kalau seandainya teman-teman kekurangan iodium Ya nanti takutnya adalah gangguan mental Ya cacat lahir Bisa mengalami keguguran Ya lahir prematur Nah memang teman-teman disarankan untuk memenuhi kebutuhan iodium Iodium rekomendasi per harinya itu 150 mikrogram per hari Ya teman-teman bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung iodium ya Misalkan dari makanan seafood ya yang asin-asin dari laut Ya kemudian juga teman-teman bisa produk susu Nah jadi teman-teman ya jangan terlalu banyak juga Mengkonsumsi makan-makanan yang mengandung iodium ya Takutnya nanti malah jadi buruk ya dampak buruk bagi tubuh Nah teman-teman itu tadi ya 5 nutrisi yang penting sebelum program hamil Nah jadi jangan sampai ketika teman-teman ingin program hamil Ya hanya modal siapa tahu bisa hamil ya Harus dipersiapkan Karena segala sesuatu yang disiapkan dengan baik Ya mudah-mudahan hasilnya jauh lebih baik Oke teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like, share, dan komen di video ini Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat, sampai jumpa Terima kasih telah menonton